Oke, jadi ada pertanyaan tentang gimana sebetulnya agar cara Instagram story kita itu muncul di bagian depan-depan gitu ya, daripada orang-orang yang follow kita. Jadi ada pertanyaan juga tentang, kalau buat story gitu ya, si user A dan si B, si A itu selalu di atas. Kenapa? Apakah mereka sering cacetan atau segala macam? Dan sebetulnya, itu yang akan kita bahas di dalam video kali ini. By the way, salam-salam, nama saya Diko dari Upgraded Ready. Jadi tempat Anda bisa belajar kemasan digital, digital technology, dan juga digital otomatisasi. Dan seperti yang tadi gitu ya, sebetulnya ini akan kita bahas dalam video kali ini lebih pada cara kerja algoritma Instagram story. Karena itu yang penting buat kita perlu bahas gitu ya, karena itulah cara kerjanya sebetulnya. Nah, bicara tentang algoritma Instagram story tentu jadi pertanyaan gitu ya, saat kita sering lihat nih Instagram feed-nya kita, kemudian kita lihat story, kemudian kenapa sih si orang tertentu itu perlu atau bisa masuk ke dalam direkten yang paling atas terus gitu ya. Hal yang harus kita notice pertama kali adalah, biasanya struktur yang paling utama adalah, kalau kita follow sebuah akun, kemudian akun tersebut live, biasanya itu akan jadi prioritas utama. Tapi di aspek lain itu ada beberapa hal lain seperti kayak interaksi-interaksi yang ada gitu ya, dan beberapa poin lain. Tapi sebelum kita bicara tentang hal ini gitu ya, lebih jauh mungkin saya akan lebih share ke Anda dulu ya, tentang ini adalah sources atau sumber yang saya ambil langsung dari Instagram, di mana dia menjelaskan sebetulnya tentang cara kerja dari story itu sendiri. Nah ini yang harus kita pahami gitu ya, bahwa part yang disampaikan di sini adalah, ya story adalah salah satu cara untuk kita bisa berbagi hal atau momen setiap hari untuk bisa lebih apa ya namanya, dekat dengan orang-orang yang mungkin tertarik dengan kita atau orang-orang yang memang berminat dengan apa yang kita bagikan. Story itu hanya muncul dari orang-orang yang kita sudah pilih ataupun termasuk juga iklan. Jadi mirip seperti feed ya, jadi ranking story dia bilang berdasarkan potensial stories di luar dari advertisement atau iklan sebetulnya. Jadi hal-hal ini. Tapi kalau kita lihat ada tiga input utama ya, kalau kita perhatikan di sini ada tiga poin utama, yaitu pertama dia bilang adalah viewing history. Jadi seberapa sering kita melihat story seseorang, maka dia akan menjadi sinyal bagi si algoritma si story untuk bisa memiliki bahwa kita berminat dengan orang tersebut. Apalagi kalau kita melihat secara durasi dia banyak gitu ya, atau kita menghabiskan semua story-nya. Artinya segala lagi, semakin sering gitu ya, kita mengupdate story, kemudian followers kita lihat, maka kemungkinan besar output kita, story kita, itu lebih sering muncul di paparan teratasnya mereka. Dari kondisi namanya viewing history. Poin nomor dua dia bilang adalah engagement history, di mana di sini dia bilang adalah engage pada stories account tersebut, seperti sending a like ataupun DM. Jadi kalau dibilang chat-chatan satu sama lain, maka jawabannya confirm positif bahwa itu membantu untuk bisa membuat story kita muncul di prioritas awal dari followers yang kita. Jadi engagement history, itu bicara tentang apa yang terjadi. Makanya saat teman-teman bisa memanfaatkan cukup banyak gitu ya, sinyal-sinyal yang bentukan nggak cuma like pastinya, interaction-interaction seperti stickers, dan lain-lain, itu sangat-sangat membantu, termasuk reply di Instagram story. Jadi teman-teman kan kadang-kadang bisa menginvite orang untuk mereply sebuah video, itu juga merupakan sinyal bagus karena masuk dalam yang namanya kategori engagement. Kemudian yang ketiga dia bilang adalah closeness. Closeness itu bicara tentang relationship si followers kita dengan si kitanya, si author. Dan biasanya ini kita gunakan yang namanya close friend. Jadi saat story-nya nanti bukan warna merahnya Instagram, tapi lebih pada warna hijau. Jadi itu bentuknya juga, pun bentuknya adalah manual, di mana closeness itu saat kita memilih sebuah akun di mana kita menganggap atau memarking, menandai sebuah akun itu sebagai close friend, maka dia akan jadi prioritas utama juga. Kenapa? Karena seperti yang banyak diperlebatkan, mulai dari awal-awal 2020-an gitu ya, tentang banyaknya konten yang sudah mulai tidak begitu relevan gitu ya, yang namanya chronological ordernya kemudian sudah nggak ada, yang membuat akhirnya kok banyak banget nih orang-orang yang aku nggak follow, justru kontennya lebih banyak muncul. Sedangkan teman, keluarga, prioritas itu jadi hilang. Kemudian chronological order dibawa lagi oleh Instagram, tetapi dibawa dengan format yang lain, yaitu kita sebut sebagai namanya closeness gitu ya. Jadi close friend atau feature namanya close friend itu juga jadi prioritas utama. Per Instagram menyampaikan kita, sebetulnya sekali lagi ada tiga poin utama ini. Jadi sekali lagi ada viewing history, engagement history, kemudian juga closeness. Yang menjadi, sekali lagi ya, aspek utama dari si Instagram menentukan nih, apakah sebuah Instagram story itu layak dimunculkan secara prioritas di awal atau di akhir. Terlepas, sekali lagi saya bilang, live gitu ya. Jadi live suka tidak suka adalah part yang penting, seperti yang mungkin juga Anda ketahuin di 2021 sampai 2022. Itu adalah momen di mana Indonesia ya, kita semua merasakan yang namanya pandemi gitu ya, dan pandemi itu memang membuat yang namanya tingkat retensi live itu tinggi sekali dan membuat behavior-behavior baru di mana namanya digital interaction di Indonesia jadi tinggi gitu ya. Dan termasuk juga sinyal yang kuat sekali buat si mesin kemudian mempelajari bahwa aktivitas live itu juga signifikan sekali. Sinyal positif pada hubungan dari sebuah mutualisme di dalam social media itu sendiri. Jadi saat mereka menonton, saat mereka berinteraksi, itu merupakan hal yang penting sekali. Jadi ya sedikit banyak saya yakin juga, mungkin Anda sering melihat data-data seperti kayak pertumbuhan, kayak live streaming jadi semakin meningkat gitu ya. Kenapa? Karena interaksi yang live, real gitu ya. Itu tentu menjadi satu part yang sangat-sangat membantu sekali. dan itu terjadi juga pada story sekali lagi. Dan kalau kita bicara tentang story, mungkin satu tips yang saya bisa share ke Anda sebelum dipungjungi dari video ini adalah bicara tentang story frame. Jadi kalau kita tahu bahwa namanya stories, itu kan punya beberapa, bisa dibuat dalam beberapa frame. Artinya tidak dalam satu frame yang kemudian saat dia nonton kemudian habis, tapi bisa memecah beberapa frame. Hal ini sebetulnya hal yang bagus banget. Kenapa? Kalau kita perhatikan di analytics dari si Instagram, basically setiap frame itu dianggap sebagai satu konten yang sama, walaupun dia beda part gitu ya. Walaupun satu konten yang sama, walaupun dipecah-pecah beberapa part, itu dianggap sama Instagram stories secara mesin, itu dianggap sebagai konten yang berbeda. Hal ini tuh menarik sekali. Kenapa? Saat kita bisa membuat konten yang kemudian dipecah-pecah dalam beberapa frame di Instagram story, kemudian orang menonton satu frame ke frame berikutnya, itu merupakan engagement history yang positif juga di mata dari Instagram. Kenapa? Karena kita punya katakan tiga frame konten di Instagram story yang kita percaya dari tiga frame ya. Kemudian orang menonton frame satu, frame dua, frame tiga, dan itu membuat yang namanya social interaction terjadi, teman-teman. Kenapa? Ya karena seperti itu mereka bekerja gitu ya, mesti dia berperti seperti itu. Jadi rather, Anda buat dalam satu frame saja di Instagram story, saya akan merekomendasikan buat dipecah gitu ya, paling tidak minimum ada dua frame atau tiga frame, sehingga Anda bisa membuat atau mendapatkan yang namanya sinyal positif dari yang namanya engagement history tadi. Dan prioritas kita kemudian muncul di dalam, apa namanya, prioritas utama dalam fit-nya dia, story kita, itu akan lebih-lebih sticky, lebih signifikan lagi di kemudian hari. kayak gitu ya. Jadi kurang lebih sedikit banyak itu insight terkait dengan Instagram story. Sekali lagi, ini dari beberapa pengalaman saya pribadi, termasuk dari kita juga melihat data realnya, explanation atau penjelasan langsung dari si pihak Instagram. Dan source juga tadi Anda bisa lihat. Dan kurang lebih, sekali lagi ya, itu hal yang bisa jadikan pertimbangan, bisa jadi insight, tentunya banyak bahan pembelajaran yang lain, dan itu bisa juga Anda manfaatkan juga. Kurang lebih itu dari saya Niko di video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain. Kalau memang Anda punya pertanyaan, jangan lupa juga tuliskan di komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk subscribe, untuk menonton video-video kita yang lain. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video yang lain.